Kapitalis di jaman dulu itu sekalanya nasional, beda dengan kapitalis yang sekarang, pemainnya adalah global. Jaman dulu kalau kita mau jualan hanya pakai brosur, spanduk, kumpul-lumpul, ataupun media lokal seperti radio, TV, koran, pemiliknya kapitalis lokal. Perputaran perekonomianya juga terbesar di dalam lokal. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang punya bisnis, sudah nggak relevan lagi ngiklan di tempat media-media yang saya sebutkan tadi. Masih sih, tapi minor dan berbasis geografis banget bisnisnya. Buat bisnis yang untuk menjaga level nasional tentu aja, atau online istilahnya sekarang ini, mau nggak mau kita ngiklan ke tempat platform-platform yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Contohnya, seperti Facebook, Instagram. Atau yang level bawahnya nih biasanya mulai dengan yang gratisan, di marketplace. Yang kuliner berserah diri kepada aplikasi OJOL, Ojek Online. Ya karena kita nggak punya kedaulatan trafik. Konsumen lebih cenderung mencari praktisnya. Nggak memikirkan bahaya jangka panjang yang akan terjadi kalau kita ketergantungan terhadap trafik global ini. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan itu? Kedaulatan itu beda dengan ketahanan. Kedaulatan itu adalah kemandirian. Artinya, kita punya swadaya untuk menghasilkan sandang pangan papan kita sendiri. Saat ini, kita sangat ketergantungan banget dengan produk-produk impor. Inilah yang disebut namanya ketahanan, bukan kedaulatan. Apa konsekuensinya jika kita tidak berdaulat? Konsekuensinya adalah kita ngikutin permainan mereka. Ya ambil contoh nih. Tadi, pada saat kita mau beriklan ke tempat Facebook ataupun Instagram. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengendalikan. Atau istilahnya trafik itu adalah trafik yang kita tidak bisa miliki dan kita tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa lakukan, hanyalah kita berusaha dan berpasrah akhirnya. Kepada memarjuki. Kadang algoritmanya berpihak pada kita, kadang juga algoritmanya tidak berpihak pada kita. Yang jelas, tidak bisa kita benar-benar set and forget. Iklan, selesai, bagus. Bagus terus, tidak juga. Pada saat hari ini iklan kita bagus, belum tentu minggu depan masih tetap bagus. Kenapa? Karena pada saat suatu produk diiklankan dan laris, tentu saja ada kompetitor lain yang mengiklankan produk-produk yang serupa. Dan dibukakan kepada mereka juga. Artinya, audiens kita bukanlah milik kita saja, tapi juga milik kompetitor kita. Bagaimana dengan marketplace? Apalagi marketplace lebih parah lagi. Kalau Anda tidak percaya, hari ini Anda jualan, besok produk Anda bisa dijiplak sama yang lain. Banting-bantingan. Bahkan yang namanya official store saja tidak benar-benar punya kuasa untuk menghentikan penjiplakan, ataupun juga pemasuhan dan pengoplosan. Sehingga terjadilah yang namanya banting-bantingan harga dan market cepat jenuh di tempat marketplace. Ya mau nggak mau, kenapa? Algoripan mereka atau KPI mereka tidak untuk mensejahtarakan atau melindungi UKM. KPI mereka adalah transsion atau transsion semakin banyak transaksi mereka, semakin naik saham mereka. Ya seperti itu, mau nggak mau. Terus, kita mau protes. Tidak bisa, mau protes bagaimana. Kita tidak berdaulat. Itulah risikonya kalau kita dalam lingkaran permainan mereka. Kita terbelenggu oleh algoritma mereka. Mau tidak mau, harus kita lakukan. Seolah-olah, kita ini seperti dalam permainan squid game. Tapi kita ini pemainnya, bukan penontonnya. Mereka itu adalah penontonnya. Para kapitalis-kapitalis global. Adakah yang di luar lingkaran permainan itu? Ada. Kita sering menyeberi mereka sebagai primitif. Padahal sebetulnya mereka itu lebih modern daripada kita. Kenapa? Karena mereka berhasil mencintakan sistem perekonomian yang mandiri. Siapa itu? Badui. Loh kok bisa suku badui? Ya suku badui itu saling gotong royong. Justru medaka itu melestarikan value-value leluhur kita. Rukun bersama-sama. Tidak materialis. Mana ada badui di setir oleh materialis? Tidak. Badui tidak penting namanya pakai tas apa, Louis potong, dan macam-macam. Tidak ada. Justru dikarenakan kesederhanaan mereka itulah, mereka mengerti makna sukses yang sejati itu seperti apa. Malah kita ini yang barbar. Karena kita tidak saling melindungi. Kita saling cakar satu sama lain. Konsep winner takes all itu, karena kita ada dalam lingkaran permainan mereka. Itulah yang disebutnya konsep barbar. Beda dengan badui. Mau nikah, tidak perlu mikir ngumpulin duit. Cukup mewartakan kepada tetangga. Yang penting sudah ada jodohnya. Berdatangan itu. Beras, ayam, kambing, buah-buahan, pakaian. Semua mereka udunan. Dengan rumah bagaimana? Rumah. Kota Royong dibangunkan. Sampai saking badui ini ketakutan terkontaminasi dengan konsep barbar kita, badui membuat petisi kepada Pak Jokowi. Hapuskan badui dari peta wisata Indonesia. Kenapa? Selain ancaman sampah dari para wisatawan, juga mereka takut terancam budaya dan ideologi mereka. Ideologi gotong-royong itu loh. Ada lagi? Ada selain badui. Contohnya Darul Arkom yang ada di Malaysia, yang sempat dilarang di tahun 90-an. Saat itu mereka berhasil menciptakan sistem perekonomian mandiri, melalihkan satu sama lain antar anggota mereka. Sehingga kekuatan perekonomian mereka akhirnya menjadi kekuatan politik yang ditakutkan. Jatuh aja oleh antek-antek asing. Dan pada saat itu menggerakkan Mahathir Muhammad untuk melarang Darul Arkom itu. Yang sekarang bermutasi menjadi namanya Global Ikhwan. Menjadi suatu perusahaan holding yang besar dari hulu ke hilir. Mereka memiliki pertanian dan pertanakan organik, rumah potong yang halal, minimarket, rumah makan, bakery, rumah sakit, pendidikan, hiburan, media. Tentu jelas ini terpenting, karena untuk menjaga ideologi, agar tak tergeser, media harus dikendalikan. Nggak perlu takut miskin di sana, karena mereka saling bergotong-royong membantu satu sama lain. Meskipun sering dianggap sebagai konsep sosialis. Tentu aja, saya bukan bagian dari jamaah Badwi, ataupun Global Ikhwan. Tapi saya sangat mengagumi tentang konsep kemandian perekonomian mereka. Ada lagi nggak? Ada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Saya pernah mengunjungi salah satu pesantren, dengan 18 ribu santri. Di sana tentu aja HP dinonaktifkan. Kenapa HP dinonaktifkan? Karena ini adalah stimulus materialisme, seksualitas, dan yang lain-lainnya. Uang mondok di sana hanya 100 ribu rupiah per orang. Tapi mereka harus makan di dalam lingkaran pesantren itu saja. Tidak boleh keluar dari pesantren tentunya. Nah, untuk itu, pengelola dari pesantren menyediakan semacam kayak food court atau pujasera. Dikelola oleh pesantren, tapi tenan-tenan itu yang berjualan adalah para penduduk di sekitar situ yang juga mayoritas adalah orang tua siswa. Tentu saja, makanan diarahkan dan minumannya diarahkan. Untuk laundry dan minimarketnya dikelola oleh pihak pesantren. Perputuran perekonomian di sana sekitar 9-18 miliar per bulan. Mau jual merek lokal? Jelas bisa. Karena mereka mengendalikan perdagangan di dalam pesantren tersebut. Si tim perekonomian seperti inilah yang disebut si tim perekonomian mandiri dengan skala kecil. Tapi jangan salah, ada belasan ribu pesantren di Indonesia. Terus apa yang salah dengan kita? Kesalahan memahami makna sukses berdasarkan materi. Sehingga angka cukup kita, nggak pernah cukup. Membuat kita ketakutan tak mendapatkan jatah rezeki kita. Hal itu membentuk ego dan memecah belah kita. Menghalangkan sejata cara atau setidaknya kita mengambil yang halal tapi bukan toyib. Konsumen para pecinta diskon dan cashback dikampret, please. Juga nggak peduli mau produk import atau lokal. Yang penting bagi mereka adalah murah, murah dan murah. Yang terjadi adalah pedagang saling banting harga. Saling bunuh sama kawan. Influencer pun menjadi agen materialisme dan konsumerisme. Kompornya barbarian. Ya, milip seperti kayak Kulis Saum di zaman dahulu ya. Yang didirikan oleh para elit politik di Roma sebagai hiburan bagi mereka. Atau kalau zaman sekarang namanya Squid Game. Kita kejar-kejaran saling cakar dalam algoritma permainan cukong-cukong global. Yang menguasai perekonomian dunia saat ini. Ada solusi? Ada. Yaitu belajar dari badui atau pesantren. Kendalikan media yang mementuk pola pikir dan menjadi stimulus materialisme kita. Ya tentu aja nggak mudah. Temukan makna sukses yang sejati. Bukan karena penilaian orang lain dan materi yang dimiliki oleh seseorang. kecilkan angka cukup kita. Pahami uang itu sebagai titipan. Letakkan di kantong. Bukan di hati. Jadi nggak melekat. Lunasi hutang saudaramu. Bukan mengumpatnya di medsos dan menagih-nagih mereka. Tentu aja jika hutangnya bukan hutang konsumtif. Utamakan keberkahan. Bukan besaran dari omsetnya. Ringan kaki dalam melangkah bersilaturahmi secara fisik. Dan ringan tangan dalam membantu tanpa hara balas atau dengan ketulusan. Berkelompoklah atau berjamaah dengan orang-orang yang sewibrasi yang positif. Yang saling menguatkan. Jika itu terjadi hilanglah kekhawatiran kita. Akan kekurangan di hari esok. Hidup kita bisa lebih tenang. Ibadah juga nikmat. Ya tentu nggak semudah itu. Emang setan akan tinggal diam. Sepi neraka nanti. Mulai dari lingkaran kecil. Mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.